Polisi mengungkap identitas mayat dalam karung yang ditemukan warga di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu kemarin. Miris korban ternyata seorang janda muda berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai driver ojek online. Teka-teki identitas mayat dalam karung yang menggegerkan warga Jalan Sumedang, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, akhirnya terjawab sudah. Korban diketahui bernama Ayu Kelara, warga Kelurahan Jerembah Gantung, Pangkal Pinang. Ayu merupakan seorang janda muda berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dilaporkan menghilang sejak selasa 10 November lalu. Saat itu korban berpamitan keluar rumah untuk pergi narik ojek, namun sejak saat itu pula pihak keluarga sudah tak bisa menghubunginya. Polisi yang sudah mengantongi identitas terduga pelaku saat ini tengah melakukan proses pengejaran. Dan sekarang ini, kami masih berupaya mengejar pelaku sampai perkara ini terungkap. Sebelumnya, warga dekat penginapan Dewi Residen 2 Pangkal Pinang dihebohkan dengan penemuan mayat dalam karung di penginapan nomor 11. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah mengeluarkan bau tak sedang. Polisi menduga korban sempat dianiaya terlebih dulu. Ada kemungkinan aksi keji pelaku dilakukan secara terencana. Usai diotopsi, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, INews melaporkan.